Jadi kasusnya berbeda, yang pertama pembunuhan yang ini, yang barusan kemarin ini adalah bunuh diri teman-teman Karena masalah percintaan juga guys Si cewek ini nopatnya disini teman-teman, di belakang sini Kita lanjut ke bagian ruangan yang tadi di bawah ya teman-teman ya Dan disini memang cukup membuat bulu gedung ini berdiri Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah guys, guys, ketutup guys Ya Allah Dan di momen kali ini, saya berada di sebuah villa Villa ini sudah terbengkalai dalam beberapa bulan ini ya Karena ditinggalkan oleh pemiliknya Ditinggalkan ini maksudnya pemilik ini sudah meninggal ya teman-teman Dan ada cerita menarik di balik terbengkalainya villa ini teman-teman Yang pertama itu ada sebuah pembunuhan Pembunuhan ini terjadi pada tahun kalau nggak salah itu 2010-an teman-teman Terkait dengan masalah percintaan ya Sebelum si pasangan ini terbunuh Si lakinya ini Meniduri dulu Meniduri dulu Sang kekasihnya Namun setelah itu dibunuh guys Dan yang kedua Terjadi pada tahun 2023 Kemarin ya teman-teman ya Pada pertengahan tahun 2023 Jadi kasusnya berbeda Yang pertama pembunuhan Yang ini Yang barusan kemarin ini Adalah bunuh diri teman-teman Karena masalah percintaan juga guys Jadi yang bunuh diri ini adalah seorang wanita Atau seorang cewek teman-teman Melompat dari lantai 2 atau lantai 3 kalau nggak salah Jadi ini saya tepat berada di depan gerbang rumah Atau villa ini ya teman-teman Jadi si cewek ini lompat dari lantai 2-3 Jadi di arah balik depan sana ya teman-teman Kalau nggak salah ya teman-teman Jadi ketika itu sempat dibawa ke rumah sakit Namun nyawanya tidak terselamatkan Oke Jadi langsung saja kita eksekusi lokasinya seperti apa Jadi ini teman-teman Kalau mau melihat dari depannya guys Wihdeh gelap rek Centernya ini mana ini Sebentar ya Saya ambil center dulu ya Sebentar Alright Mantap Nah Wuh Jadi kayak gitu guys Ini creepy-creepy gimana ya teman-teman ya Wihdeh Ini kalau nggak salah ini Bagian gerbang belakang Untuk Menuju ke parkiran ya teman-teman ya Wih Jauh-jauh-jauh Pak Oke langsung saja kita eksekusi lokasinya Kita melewati Area yang sebelah sini ya guys Kenan sebu Assalamualaikum Eh Kayak melihat sesuatu saya tadi Sebentar Wow Ini kan ada gerbang teman-teman Nah Disini ada Sebuah tengkora guys Nah Tengkora ini adalah merupakan Tengkora anjing Wihwihwih Memang bener disini ada anjingnya guys Oke Ini Saya harus memasuki Dari Ruangan bagian atas ya Nah Ruangan bagian atas ini Adalah sebuah tangga guys Untuk menuju ke dalam Garasi tadi Jadi tepat Berada di dalam gerbang Tadi itu teman-teman Oke Permisi Non sewa Assalamualaikum Waduh Dan lokasi ini berada Di Kabupaten Pasurun ya teman-teman Lebih tepatnya Di lerang gunung Arjuna guys Alright Jadi Lokasi tangga Untuk menuju ke dalam Villa ini Kayak gini teman-teman Wow Oke permisi Assalamualaikum Wow Permisi Oke Ada yang terbang-terbang Serangga ya guys Wow Hmm Jadi dibalik kirbang Yang barusan tadi itu Itu ada anjingnya guys Dan Ternyata juga Ada sebuah Tengkora anjing juga Teman-teman Oke permisi Weh Mantap pak Ini Ini dapur ya teman-teman Wow Ini banyak Kotoran anjing guys Disini Weh Oke Non sewa Permisi Assalamualaikum Assalamualaikum Dan ini kamar mandi Ini Saya berada di ruangan paling atas ya Karena Pila ini Tadi saya datangnya di paling atas Di paling tinggi Ini Mana ini Oke Disitu ada ruangan apa itu Permisi Assalamualaikum 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 Disini ada kamar Waduh Wow Yuk Ini pagar guys Ini tembus kemana ya Oh Oh Ya Allah Oh Ini sebuah Ini tadi saya turunnya dari sini teman-teman Tangga dari ini loh Ya Disini ada corcoran tangga Oh dan saya lurus kesana Dan kalau menuju kesana Ke bawah tangga itu Bisa menuju ke garasi ini teman-teman Oke Kita kembali ya Kita kembali Ke Bagian Depan Oke Permisi Assalamualaikum Itu waduhnya gogong terus teman-teman Jadi Apa gak capek ya Gue bendeng pak Wuh Oke Yuk Kita masuk lagi Ke Bagian dalam ruangan ini ya teman-teman ya Oke Permisi Banyak Kotoran anjing guys Assalamualaikum Ini anjingnya masuk Sampai ke dalam-dalam teman-teman Dan Menandai dengan membuang kotoran disini Wah Ini anjingnya gak tau diri ya Karena disini Menjadi tempat Sarang kotoran anjing guys Wow Disini ada sebuah ruangan lagi teman-teman Weh Ini kemana ini Wow Sama aja ya teman-teman ya Hanya segini guys Dan disitu kamar mandi Weh Mantap Kita menuju Keduk Ada Kuangan lagi Wendem pak Weh Itu Gagang-gagang terus tuh Anjingnya tuh disitu guys Lagi Lagi Weh Ini apa ini Dan Kalau kesini Kita menuju Duh Ada ruangan lagi Ya turun Dan disitu Buntu ya Buntu disitu teman-teman Kotoran anjing Oke non sewa Weh Ini ruangan teman-teman Duh Ya Allah Bentar-bentar kita kesini dulu ya Ini ada apa aja disini men Waduh ini banyak jebakan guys Disitu ada ruangan lagi Waduh jebakannya banyak banter ini Gak tau diri tuh anjing men Ini kan teman-teman Dan ada petaknya ya teman-teman ya Alright Dan harus berhati-hati Ini saya juga Langkah Lebih langkah ya Pelan-pelan Karena Nanti Sepatu saya ini Kena jebakan anjing guys Alright Ini berarti Oh ini gebang guys Ya Allah Berarti Tadi itu Kita dari situ loh No Situ Kelihatan gak sih Oke Nah ini loh Nah disini kan ada Ruangan teman-teman Nah ini loh Nah Tadi kan saya iuk-iuk disini loh teman-teman Nah Astagfirullahaladzim Halo Halo Oke kita lanjut ke bawah ya teman-teman ya Kita lanjut ke bawah men Dan ini gelap banget Wow Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Oke lawar ternyata Saya kira apaan men Gue wendeng pak Ini ruangannya banyak bener Disitu ada ruangan lagi Kita kesini dulu aja ya Wow Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Wah meluker ya Wih deh Wih Banyak kamar-kamar teman-teman Dan disini ada Gerbang gak tau kemana Itu menuju ke Luar ya All right Oke permisi Dengan saya Wassalamualaikum Wow Ini ke Semak-semak guys Oke kita lanjut ke sana ya Teman-teman ya All right Bisa dibuka gak sih Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ini dapur teman-teman Wah Menuju ke dapur guys Halo Assalamualaikum Di ruangan apa sih Ada ruangan guys Dan kamar-kamar gitu Ini ngembun ya Wah ngembun lagi Ntar-ntar Ini saya benerin dulu ya teman-teman ya Oke Untuk anjing menggong-gong terus Menerus menerus All right Dan disini Ada Sebuah Ruangan Tapi kita gak kesini dulu teman-teman Kita kesana dulu Jalan-jalan ya Dan disini ada sebuah Pohon bambu Yang cukup Banyak guys Dan saya paling merinding disini teman-teman Ya teman-teman ya Missy Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillahi sholihin Weh Ini kebuka men Bisa masuk ya Tadi bisa tembus dari situ tuh Wah Disitu Oke Mantap Kita lanjut kesana Dan Ini gak tau nih yang dibawa ini apa ini Oh Ini sebuah taman teman-teman Jadi ya Eh Kelihatan men Ini sebuah taman guys Jadi teman-teman Apa namanya Si cewek ini Lompatnya disini teman-teman Ya Di belakang sini Nih Jadi si cewek ini Melompat disini Langsung menuju ke bawah Ya sekitar Kurang lebih Hampir Ini genteng Terus yang di bawah situ Lompat kesana teman-teman Ya Kurang lebih 10 meteran ya teman-teman ya Wow Betapa sakitnya tuh men Kalau sampai jatuh Ke bawah Dan Waduh Gak bisa berkata apa-apa lagi Guys Dan Kita habis gini Masuk Ke dalam Ya Ini gerimis cuy Oke Mantap Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kok Anu ya Ruangan ini tuh Berasa seperti kayak Eee Gimana gitu Membuat bulu kudu perdiri Dan Di sebelah sana Ada ruangan lagi guys Ini banyak bener sih ruangannya men Weee Emang sekali ya teman-teman ya Dan Sangat-sangat Disayangkan Halo Waalaikumsalam Weee Merinding pak Disitu ada kamar mandi Kita masukin dulu ke dalam Halo Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Kayak ada angin Kecil gitu Oke Mungkin cuman Anu ya Nyamuk ya teman-teman Teman-teman ya Dan disini kamar mandi guys Alright Dan disitu juga ada sebuah kamar lagi Weee Ini mewah banget guys Assalamualaikum Printing pak Weee Wisinya masih bagus teman-teman Dan keramik-keramiknya juga masih bagus Ya Wajar ya teman-teman ya Karena Baru beberapa bulan ini ditinggalkan Sehingga sampai tidak Kerawat seperti ini ya teman-teman ya Alright Oke kita lanjut ke bagian Oke kita lanjut ke bagian Ruangan satunya Ini Gak ada engselnya guys Kalau yang disebelah sini guys Kayak ada suara-suara cewek gitu ya teman-teman ya Apa Hanya Perasaan saya aja Ini Gede banget loh saya ini Alhamdulillah Dan Ini Hanya segini guys Dan disini kamar mandi Permisi Gak ada apa-apa ya Kamar mandinya ya Cuma segini doang Alright Oke guys Kita lanjut ke bagian ruangan yang tadi di bawah ya teman-teman ya Dan disini memang Cukup membuat bulu kuduk ini berdiri Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wah Ya Allah Guys Guys Ketutup guys Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini gak ada apa-apa teman-teman Ya Allah teman-teman Kalau ada Ya apa ya Masa adanya di atas itu loh teman-teman Kaget aku Ya Allah Ini loh Ketutup Loh ini Loh Aduh Gue ini gempa Ini pak Bah Mencaya gue Tidak ada apa-apa men Kaget aku 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 Kau wakit Baru kali ini Apa Di depan mata saya Persis ya teman-teman Cuma tadi kayak sekilas Astagfirullahaladzim Kayak ada yang lempar teman-teman Kalau ini anginnya Gede banget pak Halo Assalamualaikum La ilaha Ilaha illallah Wa daulah Sarik Ala La umur Juala Alhamdulillah Wa ala Kulisya'i Qadir Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Masa ini bukan sih Ini loh Ini kayu guys Cuma suaranya gak Gak berat gini Apa gak enteng Tadi kayak ada suara lemparan Dan begitu berat teman-teman Itu pohonnya sudah Mulai bergerak-gerak Teman-teman Anginnya sudah mulai kenceng Ya Allah Disini creepy banget ya Saya tuh kerasa Ketika saya masuk Ruangan ini teman-teman Hawainya itu beda banget guys Kayak yang di ruangan-ruangan Tadi Sebelum-sebelumnya Sudah saya Lewatin tadi ya teman-teman Ayo nutup naik gelam Tantai ini Ayo mumpung Nganuji aku Aduh Hmm Tidak apa pun Ya selanjutnya Ke ruangan Tadi ada yang Ruangan bagian bawah Kita lanjut kesana guys Hmm Tuh anjing Menggugung terus men Halo Assalamualaikum Diterung gak sih Namanya aku kayak Sudah padam gini ya Iya ini kayak Sudah padam men Ya Oke Oke kita lanjut ke ruangan Bagian Yang di sebelah sini guys Disini kan ada ruangan lagi Ya kan Oke permisi Assalamualaikum Nunsewu 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 Weh Ini Ada dua tangga lagi Teman-teman yang satu ke bawah Dan yang satunya ke atas Men Kita coba yang ke bawah dulu ya All right Oke permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bisa masukin Bisa masukin Aduh Ngebisya masukin Kok Ngebun lagi sih dikit-dikit ngembut oke permisi disini kamar mandi dan assalamualaikum ini dapur ya guys loh ada ruangan lagi guys ini dapur loh padahal dan disebelah sini gak ada blinggum ruangannya cukup besar ini guys ya Allah gede banget pak ternyata ada ruangan-ruangan lagi menuju ke bawah ya teman-teman ya semakin ke bawah kita semakin dibawa menuju ke bawah wow ini kamar dan ini kamar mandi ya seperti biasanya kamar mandi ya seperti itu men oke oke wow kita lanjut ke sebagian sini ini luas banget pak ini ruang tamu ya sepertinya ya wow disini ada sebuah kamar mandi teman-teman sepertinya seperti itu ya dikunci alright kita lanjut bagian kesananya ya oke nah ini ada teras teman-teman ada balkon disini yang entah astagfirullahaladzim ya Allah dinli halo walaikum halo siapa ya kamu dimana ada suara kayak suara cewek-cewek gitu loh gitu teman-teman gak ada mesti ngungun mesti ngungun guys entahlah ya ada suaranya tapi gak ada wujudnya wujudnya ini catnya masih bagus guys dan seperti biasa ada kamar mandinya ya nah ini tadi saya belum tuntas ke sini teman-teman nah si cewek itu loncat dari lantai atas ini ya teman-teman dari atas ini menuju ke bawah guys loncat men sampai situ loh wujudnya banyak bawah pisang men wujudnya halo wujudnya ada gerakan gerakan dan kita menuju ke sini semoga aja terbuka ya teman-teman ya dan gak dikunci men eh gak dikunci walaikum salam walaikum salam walaikum bila lesuline halo halo ini kamar villa yang paling besar teman-teman oke ada bathtubnya juga men oke oke kita lanjut keluar ke bagian eh tangga yang bercabang tadi tapi yang ke atas ya teman-teman ya oke oh ditutupin ditutup lupa aku oke langsung ya bu permisi guys disini ada ada pintu yang gak tahu ini kemana ini ya dikunci oke rupanya cuman sampai segini aja ya ruangannya ya cuman ini banyak banget ruangannya men gak habis pikir oke kita lanjut ke tangga satunya ya teman-teman kita kembali lagi ke area dapur ini dan melewati pintu yang mungil-mungil ini teman-teman nah jadi kita kesana teman-teman nah alright wah ada spider man wah ada spider man spider man spider man alright nah kita kesini loh kita belum kesini teman-teman dan saya bu permisi assalamualaikum oh ya Allah ini ruangan seperti parkiran teman-teman ini cuman ruangan biasa wess halo gak ada right wow gelap pak ya gelap men oke ini baterai lighting saya yang di sebelah sini ini yang di sebelah eh yang di sebelah sini ini ini mau habis teman-teman jadi agak-gak nampak gitu dan disini ada mushola ya teman-teman ini kalau kita center dari sini maaf banget ini gelap banget ya nah wih mewah ya teman-teman ya wow gunung pak bentar saya ngambil foto dulu karena ini sesuatu yang paling happy guys wih setimewa benar guys bentar ya oke siarnya keterangan ini tonton men oke oke mantap ya ini adalah mushola ya teman-teman dan musholanya masih bagus dan lupanya habis di renov ya teman-teman dibangun oke terus saya permisi wah mushola pak ada Allah eh bismillahirrahmanirrahim oke ini mimbarnya disini dan disini ada sebuah foto teman-teman kemersak kemersak apa ya kemersak ya halo ya gelap 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 banget guys sumpah ini gelap banget ini ada ruangan lagi teman-teman wih banyak ruangan ruangan ya kayak labirin gitu loh teman-teman ini apa ini wah ada gerbang menuju ke semak-semak situ ya teman-teman ya dan saya gak akan kesana tapi kesini teman-teman disini ada tangga mungil pak ini kemana ini kok petang oke oke lu ada dapur guys belikup ya Allah ada dapur disini dapurnya kecil ya jalannya ya oke wah ada ruangan lagi bro gue kalau yang nyewa villa disini pasti bingung men banyak karena banyak banyak ruangan-ruangan yang tidak disangka ketika kita masuk ke bawah wih ini apa ini ini kayak kamar mandi besar ya teman-teman ya itu baknya gede banget men alright kita menu juga sana ya teman-teman aduh ada ruangan lagi wih kawan mending pak wow permisi ya Allah halo ya Allah ini ruangan lagi teman-teman ini ruangan teman-teman 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 astagfirullahaladzim la ilaha ilah ilah apa itu kayaknya di jendela ini loh teman-teman kayaknya di jendela ini guys gak ada sabah-sabah bener buis ya mungkin kelelawar ya karena tadi ada kelelawar disini teman-teman loh disini ada tangga lagi ya Allah ini kemana bro ini kamar sebentar ya kesini dulu siapa tahu nanti ketemu ruangan lagi wih ini kelihatannya nih pintu masuk bagian depan guys dan disini ada kamar lagi guys halo assalamualaikum wih ini lemarinya jati men kewendeng pak wow wih jati ya teman-teman wow dan masih ada kayak sebuah majalah dan foto ini ada foto guys siapa tahu bisa tahu kebeliannya ya gak ada kosongan men wow ini ada lemarinya ini bisa dibuka ke atas wih astagfirullahaladzim ya Allah halo oke gak ada apa-apa teman-teman wow ini lemarinya gondeng banget wuh mewah cuy man gak nyangka ya teman-teman ya vila ini tuh banyak sekali kamar-kamar yang seperti berbentuk labirin gitu guys jadi untuk menuju akses menuju kamar-kamar tuh sampai kebawah kebawah-bawah bahkan sampai melewati ruang sumpit tadi teman-teman yang kita lewat dapur tadi dulu ya wow oke kita lanjut men assalamualaikum ini kayak gak dikunci oh dikunci guys ya ini gak dikunci sih ini apa ya disini ya oh ya Allah ini tadi pintu saya masuk teman-teman oke kita ke ruangan yang di sebelah tadi ya nah ini loh kok iso ruangan mana yang gini halo assalamualaikum bau pipisnya kelelawar teman-teman bau amis kelelawar ini bukan bau ular wah ini kamar men ya Allah banyak banget loh kayak ada suara loh hah kayak ada suara gitu teman-teman halo ini pak ini 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 ruangan pet gitu loh dapur teman-teman astagfirullah latiwangan pet ini dapur men oke kelihatannya ini mentok banget sampai sini ya teman-teman dan amat sangat disayangkan sekali daunan ini sudah tidak terawat karena ditinggalkan pemiliknya ya teman-teman pemiliknya meninggal oke baunya oke kita kembali lagi melewati dapur ya teman-teman dan disitu ada sebuah ruangan lagi bro weh yang entah kemana ini apa ini halo halo oh ini yang tadi kamar mandi besar alright kita menuju ke kembali ke ruangan saya nah ini kok bisa-bisanya ada sebuah ruangan mungil gini guys wah lu lihat tuh jarak antara kaki sama lebar ruangan tangga ini kuat pak alright wih this place is so amazing oke guys jadi ruangan ini bener-bener sangat epic banget ya teman-teman ya terang sangat epic banget karena banyak ruangan-ruangan yang tidak kita duga seperti yang kalian melihat dalam video ini ya teman-teman menuju beberapa ruangan eh masuk lagi ke beberapa ruangan lagi teman-teman wow oke guys buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini saya terima kasih banyak sekali dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini buat di subscribe karena subscribe itu gratis oke saya Helmy Pakai Tendulid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam ray selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih